Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV Saat ini saya sedang berada di Perpustakaan Kampus B Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang Tepatnya Rabu 2 Agustus 2023 Sedang terlaksananya kegiatan rapat kerja nasional Yaitu Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam Berikut liputannya Acara rapat kerja nasional, seminar nasional, workshop, dan call for paper Dengan tema transformasi perpustakaan dan pustakawan perguruan tinggi di era digital Yang diadakan di Kampus B Winraden Fatah, Palembang Pada Rabu 2-4 Agustus 2023 Acara ini dihadiri oleh Ketua Umum Aptis Dr. Labibah Zain Emlis Asisten 2 Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Haji Dharmabudi SH STMP Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan Fitriana Esos MSI Kepala Perpustakaan Winraden Fatah, Palembang Dr. Randa Nirmala Kusumawati STP MSI Dan seluruh sivitas akademika Winraden Fatah, Palembang Tujuan diadakannya acara ini adalah untuk memberikan apresiasi kepada seluruh asosiasi perpustakaan perguruan tinggi Islam Ada pun Ketua Umum Aptis Dr. Labibah Zain Emlis berharap semoga pada forum ini pustakawan akan saling berbagi Saling menguatkan satu sama lain Akan berbagi tentang perspektif sehingga itu akan menginspirasi bagi teman-teman semua yang hadir di sini Sehingga akan membuat perpustakaannya menjadi lebih baik Menjadi perpustakaan yang integral dan perpustakaan perguruan tinggi Islam menuju world class university Yang pertama Aptis adalah Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam Indonesia Nah di Aptis ini akan ada forum yang pertama adalah tentang seminar Seminar tentang transformasi perpustakaan di era digital Nah kemudian ada juga call for paper Ya call for paper ini adalah teman-teman yang sudah mengirimkan tulisannya Untuk didiskusikan di sini dan nanti akan diberi masukkan dan akan diterbitkan di berbagai jurnal Yang ada di bawah afiliasi Aptis Kemudian juga teman-teman akan ada workshop membuat analisis jabatan pustakawan Sementara ini kalau di pustakawan perguruan tinggi itu tidak bisa menjadi pustakawan utama Karena belum ada analisis jabatan Nah pada kesempatan ini teman-teman akan berkumpul untuk membuat analisis jabatan Sehingga nantinya jenjang profesi pustakawan itu lebih teratur Harapannya sendiri ibu? Harapannya sendiri bahwa pada forum ini nanti perpustakaan akan saling berbagi Saling menguatkan satu sama lain Akan berbagi tentang best practice Sehingga itu akan menginspirasi bagi teman-teman semua yang hadir di sini Sehingga akan membuat perpustakaannya menjadi lebih baik Menjadi perpustakaannya menjadi bagian integral Dari perpustakaan perguruan tinggi Islam menuju world class university Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan Fitriana Esos MSI Mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi atas kegiatan rakernas dan seminar Yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam Negeri Indonesia Dan mengapresiasi atas kegiatan rakernas dan seminar Yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam Indonesia Ada pun asisten dua bidang ekonomi keuangan dan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Haji Dharmabudi SHSTMT mengatakan Kita di sini mensupport Windraden Fatah Palembang Jadi memang bagi pemerintah Sumatera Selatan memberikan suatu dukungan Mengenai pustakawan kita sendiri maupun bagi pustakawan-pustakawan luar Sumatera Selatan Kita di sini mensupport Windraden Fatah Palembang Pasti memang bagi pemerintah Sumatera Selatan di sana Yang memberikan suatu dukungan yang baik Mengenai pustakawan kita sendiri maupun bagi pustakawan-pustakawan buat Sumatera Selatan Sebenarnya saya yakin kita dapat Kita terlalu bagi pustakawan-pustakawan di pustakawan-pustakawan di pustakawan-pustakawan Dan kita harapkan di dukungan ini bukan cerita-cerita yang ada yang akan selesai Demikian informasi yang dapat saya sampaikan Saya Saski Afrida Reporter Rafa TV dan tim kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton